Dikatain satu Indonesia, niat hati pamer outfit mahal bentuk payudara syahrini yang makin besar. Dituding hasil editan dan malah terlihat jenggal karena terlihat tidak rata. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Menjadi artis tanah air membuat sosok syahrini tak pernah luput dari sorotan. Apalagi dengan kehidupan gaya raya yang seakan melekat pada sosok syahrini. Meski sudah tak pernah lagi warawiri bernyanyi di atas panggung, kemewaan tetap terlihat pada syahrini resmi menikah dengan pengusaha Tajir Reino Barak. Sederat foto dengan menggunakan outfit mahal selalu dipamerkan oleh syahrini. Lewat unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Namun ada hal janggal justru terlihat pada unggahan foto terbaru syahrini ni stylovers. Seperti yang dilansir dari stylo Indonesia dari gridframe.id. Di foto tersebut syahrini sedang menggunakan pakaian dan dompet yang harganya terlihat mahal. Bukannya mendapat pujian foto tersebut malah banjir kritikan netizen. Belum lama ini syahrini pada akun Instagramnya membagikan foto menggunakan pakaian berwarna kuning. Tak lupa kaca mata gelap berukuran besar juga mentereng di wajahnya. Ia juga menggunakan hijab berwarna coklat dan memegang dompet berwarna hijau. Foto tersebut memang terlihat sangat mahal. Sayangnya netizen malah menyeroti bagian dada syahrini yang menonjok. Meski ia kenakan hijab namun bagian dadanya dibiarkan terpampang. Foto syahrini yang kemudian dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip Instagram. Akun eddanunyinyir9ribon99 ini pun langsung kebanjiran komentar bedas warganet. Bisa kembang kempis gitu ya komentar akun netizen. Aneh banget bentuknya udah tua ya jadi agak gemeter tangan pas ngedit. Walhasil jadi ganjil sahut lainnya. Tolonglah buddha kalau mau ngedit minta tolong sama yang profesional. Jangan edit sendiri jadi gak seimetris bentuknya. Sindir yang lain. Kadang ngempis kadang gemblung tergantung suasana hati buddha ya pemirsa. Tambah lainnya. Ingat ya membohongi diri sendiri tuh lebih sakit daripada membohongi netizen Fatime. Jamkan. Imbuh netter yang lain lagi. Wah kalau menurut kamu gimana nih style lovers? Dipasang di badannya sosok paranormal ini bongkar soal ritual yang dilakukan penyanyi syar ini supaya mengeluarkan aura. Demi memikat Reino Barak. Kalau ada penyanyi fenomenal yang selalu menjadi serotan. Dialah Syahrini. Istri Reino Barak seolah tak pernah berhenti menjadi serotan karena tindak tanduk dan sikapnya selama ini. Semua sikap dan perilakunya seolah menjadi trendsetter. Sebut saja kata-kata sesuatu atau hempaskan dan lainnya yang melekat dan langsung viral. Karena diungkapkan oleh Syahrini. Saat ini Syahrini sudah berbahagia dengan membangun keluarga harmonis bersama Reino Barak. Kalau bisa Syahrini maka kita akan mengenal sebagai sosok yang bisa merawat wajah serta tubuh begitu sempurna. Penampilannya yang cantik dan bersinar seolah menjadi serotan dan dambaan para wanita. Demikian juga dengan tubuhnya yang terlihat ramping dan ideal. Hingga membuat banyak orang iri. Ternyata ada sosok yang membocorkan rahasia kecantikan Syahrini. Yang konon juga memasang aura penarik rezeki. Syahrini bongkar rahasia kecantikannya. Syahrini justru tak sungkan membongkar apa saja yang jadi rahasia kecantikannya. Yang jauh dari hal mistis. Pantas saja tubuhnya selalu tempat langsing. Syahrini rupanya sudah 2 tahun konsisten tak mengonsumsi nasi. Demi tubuh yang langsing dan seksi. Syahrini mengganti garboidrat dengan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Namun kecantikan Syahrini ini sempat diterawang oleh para normal kondang. Mendiang Mbak Yu yang mengungkap ada titik aura penarik rezeki yang tidak alami. Memang Mbak Yu telah meninggal dunia karena penyakit sesat nafas. Namun berbagai informasi darinya tetap menjadi serotan. Dalam video yang dilansir dari akun Youtube Star Pro Indonesia. Beberapa tahun silam mendiang Mbak Yu ungkap hal mengejutkan. Mbak Yu ungkap real gaya yang biasa Syahrini sering lakukan. Hingga gayanya yang mewah. Bramal kondang ini ungkap kalau kemewaan Syahrini hasil dari kerja kerasnya. Hasil kerja keras dan upaya untuk hidup. Memang itulah Syahrini pintar mengolah kelebihan dan mengolah apa yang dia punya. Ucap Mbak Yu. Tak lepas dari situ saja. Mendiang Mbak Yu mengungkapkan memang terkadang ada sesuatu yang terkesan berlebihan. Hal tersebut pun yang membuat banyak orang penasaran akhirnya. Gaya mancanya yang jadi kelebihannya pun Mbak Yu ungkap memang gayanya sendiri. Mbak Yu menyebut kalau Syahrini mampu mengolah jadi sesuatu yang lebih menarik. Gak berhenti sampai situ saja Mbak Yu ungkap aura terpancar dari Syahrini yang membuat dirinya sukses hingga kini. Ada beberapa titik di badannya tuh yang memang mengeluarkan aura tersendiri. Jelas Mbak Yu. Siapa sangka aura tersebut rupanya bukan natural ada pada diri Syahrini. Aura tersebut sengaja dibuat dan ditanam dalam tubuh penyanyi cantik ini. Bukan dari lahir, aura itu dicari, didapatkan, dan dipasang di badannya. Itu membawa dampak negatif dari rezeki yang luar biasa. Lanjut Mbak Yu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!